Jelang pengambilan sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala pada 20 Oktober mendatang ke Polisian Republik Indonesia bersama TNI mempersiapkan pengamanan ekstra untuk mengamankan jalannya pengambilan sumpah janji di gedung DPR-MPR Jakarta. Sementara itu saat ditemui usai pemberian tanda kehormatan di Istana Negara, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Sutarman mengatakan jumlah personil pengamanan pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kala dipersiapkan hingga 22.000 orang lebih. Pengamanan dibagi menjadi 4 ring yaitu ring 1 di dalam gedung MPR, DPR, dan DPD. Ring 2 di halaman gedung. Ring 3 jalan raya di sekitar gedung MPR, DPR, dan DPD. Sementara ring 4 sejumlah sentra-sentra perekonomian seperti pusat perbelanjaan. Ya pengamanan melekatkan sudah oleh beliau, pas pemberia selama ini sudah melekat. Kemudian pengamanan pelantikan kita akan turunkan 22.000 lebih. TNI dan Polri yang akan mengamankan mulai dari ring 1 di dalam gedung, ring 2 di halamannya, ring 3 di jalanan, ring 4-nya di sentra-sentra ekonomi, dan beberapa titik lainnya. Sehingga kita jumlahnya 22.000 lebih personil yang akan kita turunkan. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala akan mengucapkan sumpah dan janji di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD 20 Oktober 2014 di gedung MPR, DPR, Jakarta. Dari Jakarta, Adityo Minarto melaporkan.